Halo sahabat Balimet, perkenalkan saya Dr. Karuna, dokter spesialis anak di rumah sakit Balimet dan Pasar. Bapak dan ibu sudah tahu dan sudah pernah mendengar apa itu flu Singapur. Untuk lebih jelasnya, ayo kita bahas bersama. Nah, flu Singapur atau yang biasa disebut dengan hand food and mouth disease merupakan penyakit yang menular yang disebabkan oleh enterovirus. Biasanya menyerang anak di bawah usia 5 tahun, namun tidak jarang juga dapat ditemukan pada anak di atas usia 5 tahun. Penyakit ini menular melalui percikan udah, kontak dengan lesi orang yang sakit, tersentuh dengan benda yang terinfeksi, kontak dengan kotoran orang yang terinfeksi. Meskipun dinamakan flu Singapur, namun gejalanya tidak sama dengan flu ya sahabat Balimet, jadi jangan salah. Gejala awalnya berupa demam, kemudian timbul lenting-lenting pada bibir dan lidah. Kemudian lenting tersebut dapat pecah dan menjadi sariawan. Sariawan tersebut dapat terasa nyeri, sehingga anak biasanya takut atau malas untuk minum dan makan. Kemudian timbul ruang kemerahan dan lenting-lenting pada telapak tangan dan telapak kaki. Biasanya terasa sangat gatal. Bagaimana untuk pencegahannya? Pencegahannya cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, makan makanan yang bergisi, hindari kontak dengan penderita yang sakit, kemudian istirahat yang cukup. Sampai saat ini tidak ada pengobatan khusus untuk mengobati flu Singapur. Namun biasanya anak dapat sembuh sendiri setelah 7-10 hari. Yang harus dipastikan apabila anak terinfeksi flu Singapur, penuhi asupan cairan anak dengan memberi anak cukup minum dan makan. Kemudian istirahat yang cukup, hindari kontak dengan orang sehat dan jangan keluar rumah. Bila anak terdapat demam tinggi, dapat diberikan obat penurunan panas. Dan apabila anak terdapat saryawan, dapat diberikan obat untuk mengobati saryawan. Bila pada anak ditemukan tanda-tanda dehidrasi, di mana anak malas minum dan malas makan, kemudian anak tampak lemas, terdapat demam tinggi, segera bawa anak ke rumah sakit. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.